Di kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial cara transfer saldo link aja ke Shopee Pay tanpa perlu aplikasi tambahan dan yang pastinya tanpa perlu masuk web segala ya jadi kita langsung dari aplikasi link aja nya saja Sob dan seperti yang sempat lihat disini saldo link aja saya ada Rp21.000 dan saldo Shopee Pay saya disini cuma ada Rp14.000 untuk langkahnya disini kita cukup buka aplikasi link aja nya ya buka aplikasi link aja nya dan silahkan Sobat masuk ke bagian kirim uang dan Sobat pilih yang ke rekening bank kemudian silahkan Sobat klik bagian pilih bank tujuan dan ketikan di pencarian permata dan pilih bank permata ya untuk bank permata ini kita hanya untuk perantara saja ya jadi kita enggak harus punya bank permatanya ini hanya untuk perantara Sob dan di bagian nomor rekening silahkan Sobat klik atau masukkan kode 706 diikuti dengan nomor HP Sofinya Sob disini karena nomor saya indosat jadi 0857 bla 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 seperti itu ya seperti ini jadi 706 digabungkan dengan nomor Sofinya Sob jika sudah klik saja lanjut di bagian bawah dan kita masukkan nominalnya Sob untuk nominalnya ini minimalnya Rp10.000 ya jadi kita enggak bisa di bawah Rp10.000 Sob tapi Rp10.000 juga bukan berarti kelipatan ya kita bisa transfer Rp11.000, Rp12.000, Rp23.000 pokoknya angka-angka ganjil seperti itu juga bisa ya sebagai contoh disini saya mau transfer Rp11.000 jadi saya isi Rp11.000 seperti ini untuk catatan atau opsional itu enggak harus diisi juga bisa ya jadi enggak perlu diisi Sob kita langsung saja ke bagian lanjut di bagian bawah nah di atasnya itu sudah ada Shopee Pay dengan nama kita ya yang WXXX itu berarti nama kita Sob dan disini ketentuannya kita dikenakan biaya admin sebesar Rp6.500 ya untuk nominalnya Rp11.000 ditambah biaya admin Rp6.500 jadi totalnya Rp17.500 Sob kemudian silakan Sobat klik bagian konfirmasi di bagian bawah dan kita masukkan pin link aja Sob nah langsung ada notifikasi dari Shopee ya di atas ada notifikasi dari Shopee disini kita sudah berhasil mengisi saldo Rp10.000 Sob kita langsung saja buka aplikasi Shopee nya kita prosesnya sudah selesai ya kita lihat nah disini kita transfer Rp11.000 masuknya Rp10.000 ya jika Sobat transfer Rp10.000 berarti masuknya Rp9.000 jadi kena potongan saldo lagi Rp1.000 Sob mau itu Sobat top upnya Rp200.000, Rp300.000 dan berapapun itu biaya adminnya tetap Rp6.500 dan potongannya tetap Rp1.000 ya jadi seperti itu ketentuannya dan sekarang saldo nya sudah jadi Rp24.000 Sob oke jadi seperti itu untuk cara transfer saldo link aja ke Shopee Pay tanpa perlu aplikasi tambahan dan tanpa perlu masuk web segala ya sekian dari Wabah Android semoga bisa bermanfaat silahkan Sobat like videonya jika Sobat suka dan jangan lupa juga untuk subscribe channelnya Wabah Android tutorial ini agar tidak ketinggalan tutorial menarik seputar Android ini Sob sekian dari Wabah Android semoga bisa bermanfaat selamat siang dan terima kasih